Assalamualaikum Wr Wb Yo what's up Welcome back to my channel Oke teman-teman di kesempatan video kali ini Aku akan kembali memberikan atau menyajikan konten-konten yang sedang viral hari ini kemarin Dan yang akan datang ancor Oke guys seperti yang sudah teman-teman lihat pada judul dalam video ini Di kesempatan ini aku akan kembali menyajikan kepada teman-teman Hal-hal yang sedang viral Hal-hal sih maksud saya video-video yang sedang viral Nah jadi aku bakalan ngebahas tentang video durasi 30 detik yang viral di instagram Nah jadi video ini memperlihatkan kepada kita semua bahwa ada salah satu remaja yang disuruh Atau diperintahkan oleh temannya untuk joget-joget di perempatan jalan di Lampu Merah Dengan imbalan uang sebesar 50 ribu rupiah Nah awalnya sih gue berpikiran bahwa si remaja ini gak bakalan mau dan bakalan nolak Karena secara kita kan joget di perempatan jalan apalagi di Lampu Merah Yang pastinya banyak banget kendaraan yang tengah berhenti Nah ternyata persepsi saya itu salah guys Dia menerima arahan atau perintah dari teman-temannya itu Saya gak tau apa sih alasan dia kenapa ia bisa menerima itu Mungkin karena pengaruh ia sedang kekeringan Atau mungkin karena Ia hanya ingin sekedar menghibur para kendaraan yang tengah berhenti karena Lampu Merah Ya hanya dia dan Allah yang tau Baik teman-teman sebelumnya Aku mengajak teman-teman untuk subscribe dulu sebelum saya mengeplay video itu Baik jika kamu sudah subscribe saya ucapkan terima kasih Maka selanjutnya kita langsung nonton sama-sama videonya Ini dia Lan Joget-joget lah perempuan Hah? Joget-joget lah perempuan Saya rasa kasih ke uang Berapa? 50 50? Betul? Iya Cerit ini mau? Di rumah Cerit ini? Iya Iya Coba mau turun Oh yeay Oh yeay Oh yeay Hai Hai Five Then 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 Muzik Bagaimana teman-teman kocak banget kan Dia itu joget-joget di lampu merah sampai buka baju Hanya karena imbalan uang 50 ribu rupiah Aduh Oke guys jadi saya ingin sedikit menjelaskan kejadian atau lokasi ini dimana Jadi guys kejadian ini atau lokasi tempat kejadian ini Tepatnya ada di Provinsi Sulawesi Tenggara Kota Kendari Di perempatan jalan salah satu jalan terbesar yang ada di Kota Kendari Apa sih gue yang ngomong gak paham aku sendiri Ya jadi guys kejadiannya ini intinya ada di Sulawesi Tenggara Kota Kendari Nah ternyata usut demi usut mereka ini adalah sahabat loh Mereka ini memang sudah kenal sebelumnya Jadi si penantang ini memang sengaja memancing si remaja yang joget di lampu merah ini Untuk melakukan aksi konyol Karena mereka memang sering melakukan hal-hal seperti itu Jadi si terima Aduh jadi orang yang joget di lampu merah ini Secara otomatis pasti mau Karena memang dia ini dikenal dengan sosok yang suka menghibur kayak gitu Atau suka ngelucu-lucu Suka melakukan hal-hal konyol Nah mungkin karena diiming-imingkan uang 50 ribu Jadi dia langsung spontan mau kayak gitu Dan untuk video tadi yang kita lihat bersama Memang dia jogetnya sangat nikmati banget Sampai-sampai dia buka baju Dan bahkan saya sempat dengar Dia mengatakan bahwa Jika kamu mau aku buka celana juga Wow Memang konyol ini si orang Nah Jadi bagaimana pendapat teman-teman Apakah ketika kalian diiming-imingkan uang Untuk menerima tantangan Dengan hal-hal yang bisa membuat Rasa malu kalian itu Berada di ujung kepala Atau enggak Nah kalau saya sih Ya tergantung suasana sih Kalau seandainya memang saya lagi butuh Aku akan mau Tapi kalau enggak Ya enggak mungkin Bercanda guys Oke jadi guys Intinya ketika kita melakukan sesuatu itu Pasti ada hal dan sebab tertentu Buat teman-teman yang mungkin Berpendapat bahwa Bodoh sekali ini orang hanya karena uang 50 ribu Dia mau dibodoh-bodohi oleh temannya Nah itu terserah kalian Mau berpendapat seperti apa Karena itu hak kalian Intinya untuk segala sesuatu di dunia ini Pasti akan ada sebab akibatnya Baik teman-teman Mungkin cukup Pembahasan saya di kesempatan video hari ini Saya Saya Pamit undur diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!